Ada yang bertanya di grup instalasi listrik, yaitu kenapa ya MCB yang di dalam rumah itu selalu gosong? Udah dua kali ganti, MCB gosong terus. Jadi MCB itu kan ada dua ya, biasanya ada yang di KWH meter dan ada yang di dalam rumah yang mengganti si kering. Ini yang sering gosongnya di dalam rumah. Nah jadi yang pertama biasanya teman-teman, kenapa MCB yang di dalam rumah itu selalu gosong? Yaitu biasanya pemasangan kurang kencang atau dibautnya itu kurang kencang. Jadi mengakibatkan percikan di dalam situ karena menahan ampere juga ya, maka dari itu MCBnya akan gosong teman-teman. Tapi tidak langsung biasanya gosongnya, tetapi lama gitu kan, ada percikan dulu, baru setelah itu gosong teman-teman. Yang kedua biasanya kabelnya kurang gede atau kurang besar, atau tidak sesuai standar biasanya. Yang seharusnya 1,5, eh dipasang 0,75, seperti itu. Karena standarnya itu biasanya untuk instalasi rumah itu yang 1,5. Tapi teman-teman harus menyesuaikan juga dengan daya rumahnya. Untuk selanjutnya biasanya terjadi gosong kayak gini itu, biasanya memakai kabel serabut teman-teman. Kenapa kok bisa menjadi gosong ketika kita memakai kabel serabut? Karena kabel serabut itu jika kita tidak sempurna untuk pengencangan bautnya, kan ada tuh sisanya klewer-klewer. Nah itu biasanya mengakibatkan panas dan mengakibatkan gosong juga, teman-teman. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya biasanya MCB-nya itu yang KW, teman-teman, bukan Ori. Kalau yang KW itu biasanya kan ada modifikasinya atau ada apanya lah. Sehingga dalamnya tidak memadai, tidak sesuai SNI, maka MCB-nya akan gosong, teman-teman, seperti itu. Nah itu jawaban saya. Kita cek jawaban yang ada di komentar ya. Kita klik. Nah di sini, oh ini mananya lagi. MCB kurang bagus, coba. Balikin. Nah ini sesuai kata saya tadi, MCB-nya kurang bagus ya. Perlu diganti. Bautnya kurang kenceng. Nah betul, teman-teman. Ini bautnya kurang kenceng masangnya. Pasti akan cepat panas dan gosong, seperti itu. Betul. Selesaik-selesaik itu, semuanya bagus, tidak ada masalah. Masalahnya bukan di MCB. Nah ini juga betul juga ya sebenarnya. Karena sebenarnya bukan masalah di MCB. Kadang-kadang seperti itu. Tapi masalahnya di kabelnya, atau instalasinya bermasalah, maka efeknya ke MCB. Seperti itu, teman-teman. Yang selalu gosong di bagian inputnya, kalau mau ganti merek apa yang bagus. Ya kalau yang bagus, banyak ya. Yang paling mahal lah. Ada Schneider juga bagus. Paling bagus biasanya Schneider. Ada ABB, ada Merlin, dan lain-lain. Silahkan pilih saja. Kurang kenceng, benar. Kurang kenceng nih. Kelebihan beban, merek MCB kurang baik. Bisa juga seperti itu. Beban berat, baut kurang kenceng. Ya, betul. Kurang kenceng, betul. Pastikan merek MCB berkualitas dan original. Nah ini nih. Harusnya merek MCB-nya berkualitas dan original. Bisa pakai Schneider, Merlin. Disubishi, Puji, Abibi, Broko. Nah ini udah disebutin nih sama teman kita. Ini yang bagus ya. Sebenarnya yang lain juga bagus sih. Tergantung kita pemasangannya seperti apa. Kelebihan beban jadi panas. Nah ini di komentar juga sudah bagus-bagus pejawabannya. Jadi teman-teman, intinya jika teman-teman sering mengalami kabel gosong atau di daerah MCB-nya menjadi gosong. Maka itulah sebabnya tadi. Karena kurang kenceng ataupun pemakaian kabelnya tidak sesuai standar dan atau MCB-nya KW. Tidak worry. Nah jadi segitu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya. Sampai jumpa.